Sejak kita dibaptis, kita diajak untuk semakin mirip dengan Kristus dalam hal berbicara, cara berfikir, tindak tanduk, cara pandang, dan segala hal yang dilakukan oleh Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, serta teman-teman yang baik, salam jumpa. Hari ini kita ingin merenungkan dan belajar bersama mengenai salah satu tugas di gereja, yaitu martiria atau kesaksian. Sekarang lagi hangat-hangatnya nih, tentang kesaksian. Kita perlu memahami kesaksian karena seringkali bisa artikan, martiria adalah kesaksian diri kita akan kebenaran kasih Allah. Seringkali kita salah menangkap kemartiran, sikap kemartiran itu sebagai pembelaan, ya kita berjuang membela agama. Tentu itu keliru. Kematiran yang bisa kita hayati dalam kehidupan sehari-hari, itu dapat ditemukan dengan mudah. Sebagai contoh, kita sudah menjalankan kegiatan sehari-hari, itu secara ya teratur. Tetapi bagaimana pengorbanan diriku untuk mengikutinya dengan baik. Sebagai contoh, bahwa saya di seminari dari pagi, bangun pukul 5 sampai malam, ada kegiatan doa juga, ada kegiatan studi. Bagaimana aku menghayati kegiatan-kegiatanku, kegiatan doa, kegiatan studi, atau berkumpul dengan rekan-rekan sok komunitas. Itulah pengorbanan diriku demi Tuhan melalui komunitasku. Ibu bapak dan teman-teman yang baik, semoga kita jangan sampai salah mengartikan kemartiran dalam hidup kita. Karena sejak kita dibaptis, kita diajak untuk semakin mirip dengan Kristus. Dari segala tindak panggung Kristus, cara berpikir Kristus, cara pandang Kristus, cara berbicara Kristus, dan hal-hal lain yang dilakukan oleh Kristus. Kita dibaptis supaya kita itu semakin mirip dengan Kristus. Oleh karena itu, kesaksian adalah tugas yang penting bagi kita. Kesaksian, ya dengan hal-hal baik yang kita lakukan, itu sudah menjadi suatu kesaksian bagi orang lain. Tidak perlu berkuar-kuar. Yesus adalah jurus lama, Yesus adalah penyelamat kita di tengah-tengah jalan. Itu tidak perlu. Tetapi dengan menghadirkan diri, menjadi pribadi yang baik, melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Sudah menjadi teladan bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat dari Tuhan, supaya kita dapat menghayati apa yang akan kita berikan, kesaksian yang kita berikan bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang baik, semoga aku dapat menjadi teladan hidupnya. Bukan karena aku ingin dilihat, tetapi karena aku ingin selalu mengikuti engkau, mengikuti putramu yang kami kasihi. Ini semua kami mohon, dengan bantuan-bantuan Kristus, Tuhan dan sahabat seperjalanan kami. Amin. Terima kasih telah menonton!